hai hai semuanya kembali lagi di channel aku aslimnya ramadhani di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara membuat baju baru buat yuta ya teman-teman atau little boy Oke tapi sebelum mulai ke videonya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya Oke kita langsung aja ke videonya Oke teman-teman kita langsung aja untuk ke tutorialnya yaitu adalah tutorial cara membuat baju baru buat yuta ya teman-teman atau little boy Oke nah disini kita itu butuh bantuan yang boy ya teman-teman disini kalian ganti karakter yang boy lalu eh disini kalian masuk ke dalam rumah ya teman-teman disini kalian yang boy ini kalian gantiin baju terlebih dahulu nah disini tuh bakalan baju yang bakalan aku pakaiin ke yang yuta disini tok bakalan baju yang armor ini ya teman-teman jadi kalian tinggal klik aja yang armor kalian Scroll ke bawah lalu kalian klik yang yang armor ya teman-teman yang ini itu yang karakter yang boy ya teman-teman kalian gantiin baju armor seperti ini nanti ini baju armor ini tuh nanti bakalan dipakein ke yutanya teman-teman biar yuta itu punya baju baru gitu jadi yuta nanti bakal pakai baju ini ya teman-teman biar dia itu punya baju baru gitu setelah udah pakai baju seperti ini teman-teman disini ehm kalian ke tempat tempat ini teman-teman kalian klik menu lalu kalian Scroll ke bawah dikit lalu kalian klik yang bagian ini ya yang ini lalu disini langsung aja untuk kalian ke atas nah ke tempat ini ya teman-teman kalian ke atasnya disini kan ada apa ya itu warna ya disini ada warna ungu sama warna hijau disini kalian ke tempat yang warna hijau ya teman-teman kalian masuk ke warna hijau ini nah nanti bakalan menjadi kecil seperti ini teman-teman jadi kegunaannya kalian masuk ke dalam sini ini tuh bakal membuat kalian itu menjadi kecil seperti ini setelah udah kita kembali lagi ke rumah yang boy lalu disini kalian ganti ke karakter yang little boy teman-teman itu karakter yutanya kalian ganti karakter yang little boy disini aku akan berhentiin dulu ya teman-teman biar ini tuh Mio nya ini tuh juga jangan ngikutin gitu jadi setelah udah disini little boy nya kalian bawa ke rumah yang boy ya teman-teman nah ke rumah yang boy ini lalu disini oke jadi kita ganti ke karakter yang boy nah disini di karakter yang boy ini disini kalian ke menu klik props lalu klik item ya klik head klik head lalu di bagian al ini kalian klik centang ya kalian klik alnya sampai centang seperti ini lalu kalian Scroll ke bawah ya di bagian skill disini kalian yang kurang ya teman-teman kalian yang kurang kalian klik terus aja sampai gilang kepalanya seperti ini teman-teman sampai hilang pokoknya seperti ini klik aja yang kurang di bagian skill setelah udah disini kalian ganti karakter yang little boy ya teman-teman kalian ke karakter yang little boy karakter yutanya ya na disini eh kalian eh keluarin zabuton ya teman-teman klik menu klik props klik funitur klik Zabuton lalu disini kalian tutup Zabutonnya lalu klik menu klik props Zabutonnya di Zabuton ini di bagian publish kalian klik ya klik Zabuton di bagian publish lalu disini kalian scroll ke bawah di bagian skill disini kalian kurangin ya teman-teman pokoknya sampai kecil seperti ini setelah udah disini kalian klik hit di bagian hit ini ya lalu disini kan ada tulisan L teman-teman disini kalian klik aja sampai centang ya teman-teman sampai centang seperti ini kalian tinggal klik aja sampai centang di bagian A lalu kalian scroll ke bawah di bagian skill ini disini kalian klik aja yang plus ya teman-teman pokoknya kalian di bagian skill ini kalian klik yang plus sampai kepalanya itu terserah kalian ya kalian mau besar kepalanya itu seberapa pokoknya terserah kalian aja kalian klik aja yang plus ya sesuai keinginan kalian ya teman-teman untuk besar kepalanya pokoknya kalian klik aja yang plus ya pokoknya keinginan kalian aja teman-teman sesuai keinginan kalian nah contohnya kayaknya aku segini aja teman-teman nanti kalau kurang bisa ditambah di pas udah di itunya ya oke bentarlah sedikit lagi kalau gitu oke setelah udah seperti ini kita kembali ke props lagi lalu disini kembali ke props ya teman-teman ke props lalu di bagian jabutonya kalian klik lalu kalian ke atasin ya teman-teman kalian ke atasin jabutonya pokoknya kalian ke atasin jabutonya teman-teman nah seperti ini lalu kalian pasin ke itunya nah pokoknya seperti ini tuh jadi pokoknya kalian pasin gitu ya nah seperti ini pokoknya jabutonya kalian ke atasin lalu kalian pasin seperti ini setelah udah disini kita ganti ke karakter yang boy ya teman-teman karakter yang boy kalian ganti karakter yang boy Lalu disini kalian degetin ya teman-teman Nah disini kalian degetin untuk yang Yuta nya ini Yang kepalanya ini Nah disini kalian degetin lalu Kan disini ada tulisan telak teman-teman Disini kalian klik telaknya Lalu kalian bujuk dulu Biar ada tulisan cara edit ya teman-teman Di bagian ini jadi Kalian kalau gak ada tulisan cara edit Disitu kalian bujuk-bujok dulu Sampai ada tulisan cara edit ya teman-teman Nah selalu udah seperti ini lalu kalian klik cara edit di bagian yutanya teman-teman lalu klik post mode di bagian motion speed disini kalian klik kurang ya teman-teman klik kurang sampai mode motion speednya itu 0 setelah udah seperti ini disini kalian klik menu klik props ini tuh karakter kalian sendiri ya teman-teman karakter boynya jadi ini tuh karakter boynya ya teman-teman lalu klik post mode di bagian motion speed disini kalian juga klik kurang ya teman-teman sampai 0 seperti ini setelah udah disini kalian klik klak klik carry setelah itu klik klak lagi ya Jadi harus cepat gitu Klik telak, klik carry, setelah itu klik telak lagi Jadi harus cepat gitu ya teman-teman Kita coba ya Klik carry, setelah itu klik plug Nah seperti ini Setelah udah disini kalian klik cara edit ya Setelah udah disini kalian klik pause mode Lalu disini kalian klik yang telak daily teman-teman Lalu disini kalian scroll ke bawah Nah disini tuh ada tulisan character rotation dan character rotation ya Nah disini kalian tinggal atur-atur aja di bagian ini ya teman-teman Di bagian character rotation ini Dan character rotation ini Jadi kalian tinggal atur aja di rotation dan rotation ini ya teman-teman Pokoknya kalian tinggal atur-atur aja Kalian pasin ke bagian lehernya itu ya teman-teman Sampai ngepas pokoknya Oke aku atur-atur dulu ya teman-teman Nah seumpamanya kalian itu kepalanya kebesaran teman-teman Semuanya kepalanya itu kebesaran Disini kalian bisa atur lagi ya Disini kalian tinggal klik item Lalu klik head Lalu di bagian al ini kalian centang alnya Lalu kalian scroll ke bawah Nah di bagian skill disini kalian tinggal atur lagi aja ya teman-teman Kalau kalian kebesaran klik yang kurang Kalau kekecilan kalian tinggal klik aja yang plus ya teman-teman Pokoknya sampai menurut kalian itu kepalanya itu ngepas ya teman-teman Nah setelah udah ngepas kalian bisa atur lagi di bagian post mode ya teman-teman Kalian kembali lagi ke post mode Lalu kalian bisa atur lagi di bagian karakter rotation dan karakter rotation ini ya teman-teman Pokoknya kalian tinggal atur-atur aja Pokoknya sampai ngepas ya Nah teman-teman centangnya seperti ini ya Nah setelah udah menurut kalian ngepas disini kalian langsung aja klik yang X ya teman-teman Jadi disitu kalian tinggal atur-atur aja sesuai Pokoknya sampai ngepas ya teman-teman Kalian atur-aturnya itu sampai ngepas Nah contohnya punya aku seperti ini ya teman-teman Kalian maaf kalau ini tuh agak Agak miring-miring gitu ya Ini mungkin kurang ngepas Jadi buat kalian kalau pengen rapi kalian tinggal lepas pasin aja ya Nah ini kan gak bisa jalan ya teman-teman Gak bisa jalan karena supaya bisa jalan disini kan klik menu Klik props lalu klik post mode Nah disini kalian klik aja yang reset Reset rotation speed yang ini ya teman-teman Kalian klik aja yang reset rotation speed Nanti bakalan bisa jalan kok teman-teman tuh Bisa jalankan Jadi seperti itu ya Jadi kalian tinggal atur-atur aja untuk kepalanya Pas-pasinnya itu ya teman-teman Nanti kalau kalian pengen rapi kalian tinggal pas-pasin aja Sampai bener-bener ngepas Ini mungkin aku kurang ngepas ya teman-teman Jadi kurang rapi gitu Jadi maaf banget kalau ini tuh kurang ngepas Agak miring-miring gitu ya Oke jadi seperti itu ya teman-teman Jadi kalian tinggal pas-pasin aja Oke teman-teman jadi seperti itu ya Tutorial cara Membuat baju baru Buat Yuta ya teman-teman Oke teman-teman mungkin segitu tuh aja video kali ini Jika kalian suka Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe ya Bye-bye Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya